Intro Baru 3 minggu menikah, Vicky Prasetyo kewalahan turuti permintaan Kalina Oktarani setiap malam. Permintaan Kalina Oktarani setiap malam yang aneh-aneh itu menurut Vicky Prasetyo merupakan efek ngidam sang istri. Belum genap satu bulan menikah, Vicky Prasetyo sudah berharap jika Kalina Oktarani tengah hamil anak pertama mereka. Vicky Prasetyo curiga istrinya mengandung lantaran tiba-tiba meminta rujak. Bermula dari situlah mantan suami Angel Lelga ini menganggap sang istri sedang ngidam. Tak hanya rujak, Vicky juga membeberkan jika nafsu makan Kalina Oktarani cukup meningkat. Cuma kebetulan kemarin dia Kalina, minta rujak sampai bangunin aku. Terus juga minta nasi goreng. Jadi sudah mulai ada hal-hal yang aneh nih, ungkap Vicky Prasetyo. Hal tersebut disampaikan Vicky Prasetyo dalam tayangan kanal Youtube KH Infotainment Rabu, tanggal 31 Maret 2021. Melihat perubahan Kalina, Vicky Prasetyo berharap bisa segera memiliki buah hati lagi. Kayaknya, mudah-mudahan sih aku berharapnya. Ya aku sih enggak tahu ya apakah memamge bisa secepat itu atau enggak. Lanjut Vicky Prasetyo. Tak hanya itu, ternyata Kalina Oktarani juga sempat merasakan mual-mual. Bahkan, diakui Vicky Prasetyo jika sang istri memang memiliki beberapa perubahan sikap. Vicky Prasetyo mengatakan jika Kalina Oktarani sering terbangun malam-malam hingga ada permintaan yang aneh. Kalina Oktarani tidak memperbolehkan sang suami untuk balas DM dari seseorang. Kalau malam suka bangun, padahal mau syuting pagi malam tiba-tiba bangun. Tapi permintaan dia midamnya yang paling aneh satu, gak boleh DM orang, jawab Vicky Prasetyo dengan bercanda. Lebih lanjut baru-baru ini Kalina Oktarani mendadak membahas soal selingkuh di postingan Instagramnya pada selasa tanggal 30 Maret 2021. Semua bermula ketika ternyata Vicky Prasetyo sering dapat DM dari cewek meski sudah resmi menikah dengan Kalina Oktarani. Melihat tingkah suami yang masih menanggapi DM cewek, Kalina Oktarani pun menuliskan curahan hati kekesalannya kepada Vicky Prasetyo di Instagram. Sehingga, buntut Vicky Prasetyo sering dapat DM dari cewek itu membuat Kalina Oktarani meradam dan sontak menyinggung soal perselingkuhan. Dikutip dari unggahan terbaru Kalina Oktarani di Instagram, istri Vicky Prasetyo ini bertanya-tanya soal definisi perselingkuhan dalam sebuah rumah tangga. Definisi selingkuh menurut kalian kayak gimana sih? Tulis Kalina Oktarani seperti dikutip dari akun Instagram at Kalina Oktarani. Tak hanya itu, Kalina Oktarani juga menyinggung soal perlakuan pasangan yang hobi membalas pesan dari wanita lain secara diam-diam. Apakah bales DM WA, telegram lawan jenis yang nakal itu sama dengan selingkuh? Atau jalan bareng tanpa sepengetahuan pasangan baru dibilang selingkuh? Sambung Kalina Oktarani Kalina Oktarani juga menyinggung kelakuan seorang wanita yang hobi menghubungi suami orang lain. Bingung aku tuh sama orang-orang yang masih coba mejar orang yang udah punya suami atau istri. Tagar balada punya suami kebangetan ramah sama perempuan, tulis Kalina lagi.